Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Diduga karena korsleting listrik, sebuah rumah di Kampung Nelayan Merauke terbakar. Seorang buronan pembunuh aktivis perempuan di Lani Jaya, diringkus polisi. Pasokan cabai dari Petani Minim, harga cabai di Jayapura, tembus Rp120.000 per kilogram. Harga cabai rawit di pasar tradisional Hama di Jayapura saat ini mencapai Rp120.000 per kilogram. Tingginya harga cabai disebabkan kurangnya pasokan, karena cabai lokal tidak bisa memenuhi permintaan tinggi. Sementara pasokan cabai dari Makassar, Surabaya, serta Merauke belum masuk. Saat ini pedagang cabai hanya mengandalkan pasokan cabai lokal dari wilayah Koya dan Kabupaten Kerom. Harga cabai ini berapa sekarang? Sekarang Rp120.000. Rp120.000? Dari lokal. Yang cabai keriting? Cabai keriting pengambilan pagi pagi itu Rp15.000. Jadi kita jual Rp25.000, Rp20.000. Agaknya rusaknya. Dampak dari kenaikan cabai ini maksudnya pembeli bagaimana? Pembeli kacet Pak. Jadi paling beli Rp5.000.000 di Rp10.000.000. Jadi kacet ya. Ini Rp5.000.000. Makanya saya kasih dirikan supaya uang sedikit bisa jangkau. Kalau mahal tidak dikirikan nanti kasihan orang di cinta. Tadi saya berusaha satu-satunya. Cabai ini dari mana? Dari luar atau dari... Dari Arso, Lerom. Kalau yang dari Surabaya belum ada pengiriman ya? Belum ada. Sudah tiga hari ini belum ada. Belum ada pengiriman dari Surabaya. Biasanya banyak kardus-kardus. Nanti ini stok dari Arso saja ya? Dari Arso. Karena dari luar itu juga mahal. Jadi mungkin selama ini sudah tidur. Tembusnya harga cabai hingga ratusan ribu rupiah lebih tentu mengejutkan konsumen. Karena lonjakan harga sangat drastis. Dari Rp80.000 per kilogram. Untuk menyiasati harga cabai, pedagang menjual per satu bungkus plastik kecil seharga Rp10.000. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dalam sebulan, harga kedelai dua kali naik. Dari Rp12.300 per kilogram menjadi Rp13.600 per kilogram. Sebaliknya, harga jual tempe tetap alias tidak naik mengikuti harga kedelai di pasaran. Menurut pedagang tempe di Pasar Wamanggu, harga tempe tetap karena khawatir tidak laku. Sehingga pedagang memperkecil ukuran tempe, tapi untung yang diraih tidak besar. Kenanya per berapa? Per satu kilo? Tiga luas berapa? Tiga luas berapa? Kalau per karungnya lima puluh berarti lima puluh. Rp680.000. Rp680.000 ya? Kalau tadinya berapa, Pak? Kenaik tadinya berapa? Kemarin itu Rp615.000 ya? Rp615.000 naik langsung Rp650.000. Rp650.000. Sekarang naik lagi langsung Rp650.000. Itu dalam satu bulan, Pak? Ya, kisaran satu bulan. Dalam satu bulan, Pak? Jadi, kalau untuk mengisih sati kenaikan harga itu, tempenya dijual tetap harga biasa, Pak ya? Dari dulu tetap biasa, Pak. Anda pernah naik, jadi paling kurangi sedikit saja. Oh, gitu. Semenjak harga kedalai naik, sebagian besar pedagang sebenarnya serba salah. Menaikan harga, takut pembeli lari. Namun tidak menaikan harga, dipastikan tidak untung. Jika dihitung dengan biaya pembuatan, seperti minyak tanah dan karyawan, harga tempe saat ini hampir tidak menutupi biaya produksi. Kalaupun untung, sangat sedikit. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Merauke masih mengeluhkan harga beras yang masih mahal untuk menghemat keuangan rumah tangga. Sebagian masyarakat hanya membeli beras secukupnya untuk persediaan selama satu minggu. Beras lokal harganya turun Rp 1.000 hingga Rp 2.000. Namun, menurut masyarakat Merauke, penurunan tersebut tidak berpengaruh karena harga beras masih mahal mengingat harga beras harus menghabiskan stok lama. Saat ini harga beras jenis Inpari di Merauke berkisar Rp 14.000 per kilogram. Mambramo Rp 14.500 per kilogram. Ciliwong Rp 15.000 per kilogram. Kalau menurut saya sih sama saya dari bulan-bulan lalu. Bulan-bulan lalu. Tapi masih ada keluhan dari warga kira-kira yang menjual apa, yang membeli beras? Apakah mengeluh dengan mahalnya beras atau seperti apa di tempat tandanya? Masih, masih bilang berasnya masih mahal kah? Kenapa belum turun? Karena dia maunya harganya kaya dulu. Kaya dulu ya? Nah, berapa kira-kira standar yang Anda mungkin patok perkiraan Anda? Kalau perkirakan Anda itu dia naik Rp 1.000 lagi. Rp 1.000 ya, berarti Rp 10.000-an? Iya. Masyarakat di Merauke berharap harga beras dalam waktu dekat bisa turun, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.